Kemudian syarat nazar, syarat-syaratnya, perolah menyebutkan diantaranya, pertama kemungkinan diterima. Kalau tidak ada kemungkinan diterima, tidak boleh nazar, paham? Contoh, antum misalnya pekerja biasa, terus antum ingin melamar anaknya raja misalnya, antum mau nazar dia, kemungkinan besar antum tidak diterima, aset ingin nazar dia, apa banyak nazar dia? Tunggu dia pulang dari, keluar dari sekolah, ente mau nazar, ente siapa mau nazar dia? Kemungkinan besar ente ditolak ya. Dan tidak ada kemungkinan satu persen pun ente diterima. Kalau tidak mungkin diterima, tidak boleh apa? Nazar, jangan seorang diberi di depan sekolah, pengen diterima. Nah itu nazar apa seperti itu ya? Itu tidak benar, tidak boleh seperti itu. Jadi kita hanya nazar yang kira-kira mungkin, mungkin diterima, tapi ada kemungkinan diterima. Ya, maka boleh kita nazar wanita, terus seperti itu. Kalau sejak awal tidak mungkin diterima, ngapain kita nazar? Hanya menyiksa diri kita, melihat seorang wanita yang cantik, sementara tidak mungkin dia suka sama. Sama kita, kita hanya menyiksa diri kita, menggantungkan kecintaan kita pada orang yang tidak mau menerima kita, bahkan mau muntah kalau melihat kita. Baik, yang kedua, tidak boleh berkhaluat. Jadi kalau mau melihat akhwat, akhwat tersebut tidak boleh sendirian. Kalau bisa dengan mahrumnya itu yang terbaik, kalau bisa yang terbaik adalah dengan mahrumnya. Kita datang ke rumahnya, duduk dengan mahrumnya, kemudian kita ngobrol, tidak ada masalah. Sehingga ada hal yang kita malu, sehingga tidak terjebak dalam khaluat. Karena Rasulullah SAW bersabda, Tidaklah seorang laki-laki berdoa dengan seorang wanita, kecuali syaitan yang ketiganya. Bahkan syaitan akan memprovokasi, mengobarkan syahwat, sehingga bisa terjadi apa yang terjadi. Sehingga hilang rasa malu, tidak hanya berdoa-doaan. Oleh karenanya, tidak boleh berkhaluat. Kalau bisa dengan mahrumnya, misalnya dengan kakaknya. Kakaknya duduk di situ, jangan pergi. Dan bilang, eh kakak pergi dulu ya. Tidak bisa ya. Dia duduk di situ, ngobrol. Jadi, ada yang menemani. Kalau ternyata qadarullah mahrumnya jauh, maka dia boleh dengan ibu-ibu yang lain. Misalnya duduk ketemu, ada ibu yang lain. Mungkin tidak khaluat. Karena larangan apa khaluat? Maka dia boleh ketemu, ngobrol dengan akhwat tersebut. Akhwat tersebut ditemani oleh beberapa ibu-ibu yang bijak, yang bisa melihat situasi dan kondisi. Ya, maka itu tidak mengapa. Yang ketiga, yang ketiga tidak boleh dengan syahwat. Karena kita nathor itu bukan untuk menikmati dia, tetapi dalam rangka untuk mengenal. Kita tidak boleh menikmati wanita tersebut, kecuali setelah nikah. Jadi kita lihat, cantik oke. Bukan kita pandang terus sampai ngiler, tidak boleh ya. Intinya kita hanya melihat, cukupnya kita tertarik, sudah lah. Tapi kalau kita berlesat-lesat melihat dia, maka itu tidak boleh. Misalnya seorang akhwat, kemudian kirim foto dengan kondisi agak terbuk, kita lihat sampai ngiler-ngiler, tidak boleh ya. Jadi, karena dia masih belum halal bagi kita. Sehingga perolah mensyaratkan tidak boleh melihat dengan apa? Syahwat. Hanya melihat, yang penting kita tertarik, ini oke untuk kita nikahi secara fisik, maka silahkan. Ada pun lebih dapet itu tidak boleh.